Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Emrakib Jamari Pekan Baru, Riau, Indonesia Sekarang berada di perbatasan Antara Pekan Baru dengan Kabupaten Siak Yaitu perbatasan dengan Minas Jamatan Minas Pekan Baru, Riau, Indonesia Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Mahasiswaku Mahasiswa Persada Bunda Pekan Baru Judul kajian kita pada kali ini Tentang murtadnya Christian Prin Atau Christian Prin Sang Murtad Nah, jadi di awal ini Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim Istagia nasurullahi wal-fathoh Waraitan nasurut khulul Waraitan nasa yadkhulul Dinillahi af冠jakulani Waraih Bismillahirrahmanirrahim Terus Nah kita ambil dari kata-kata Kamu temui manusia masuk berbondong-bondong, berombong-rombongan, berlomba-lomba masuk Islam Di mana terjadi? Di Filipina, di Amerika, di Inggris, bahkan di Perancis sekalipun Walaupun presidennya anti terhadap Islam Nah yang menarik sekarang ini terjadi kebalikannya orang-orang Arab yang murtad Orang-orang Arab yang murtad ini adalah keturunan Abu Lahab dan Abu Jahal Cuma namanya sekarang bukan Abu Lahab lagi Dirubahnya namanya menjadi Christian Print Christian Print Nah jadi saya simak video Christian Print Dan kemudian apa-apa yang diungkapkan Christian Print Ini katanya seorang Arab awalnya beragama Islam Serjana Islam Tetapi akhirnya setelah sampai di Eropa Dia murtad Nah keluar dari agama Islam Dan menjadi penantang Islam yang paling hebat Nabi Muhammad dikatakannya bodoh Tuhannya orang Islam dikatakannya setan Ayat yang turun kepada Nabi Muhammad disebutnya satanik versus ayat-ayat setan Nabi Muhammad katanya gila Nah inilah kekasaran, kekeliruan, keiri dengkian Seorang yang bernama Christian Print Nah apa yang mau saya tanggapi dari Christian Print itu Pertama Pertama Christian Print itu katanya Tuhan mengutus malaikat Harut dan Marut Untuk mengajarkan black magic Ilmu sihir Malaikat yang diturunkan oleh Tuhannya Muhammad Nah katanya Tuhannya si Muhammad Saking tidak sopannya Dia tidak mau bilang Prophet Muhammad Tapi dia menyebutkan Tuhannya si Muhammad Mengutus Harut dan Marut Mengajarkan ilmu sihir Begitu katanya Jadi Al-Quran itu isinya sihir Black magic dan bohong-bohongan Ayatnya bernama ayat-ayat setan Na'udzubillahiminzali Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian Serta mahasiswa Pusada Bunda Yang saya sayangi Perlu saya tanggapi sedikit Tentang Harut dan Marut Kisahnya Ada dua orang malaikat Ada dua malaikat Yang ingin turun ke bumi Ingin merasakan Kebahagiaan seperti yang dirasakan Oleh manusia Bertahun-tahun lamanya Dia berziki Bertasbih Berdoa Agar menjadi manusia Sudah dinasihati oleh teman-temannya Lebih enaklah menjadi malaikat Dibandingkan menjadi manusia Kalau menjadi malaikat tidak ada tantangan Karena tidak ada hawa nafsu Nanti kalau menjadi manusia Memang merasakan Kenimatan Tapi Ada tantangan yang sangat berat Bisa tergelicir Dari aturan-aturan Allah Karena Terlalu mengikutkan hawa nafsu Upaya mengeremnya Hwa nafsu itu Tapi dua malaikat ini Bersikeras Tetap saja Ingin Menjadi manusia Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah Nah Namanya Harut dan Marut Tetapi akhirnya dia gagal Menjalankan Misi agama Seperti manusia Pada umumnya Bisa mengawal hawa nafsunya Terhadap yang baik Ketika dia turun Ke negeri Babylon Di Antara Iraq Dengan Timur Tengah itu Dengan Arab Saudi Nah Jadi disitu Dia turun sebagai dua orang pemuda Yang cerdas Lalu dia Mengikuti Tes Untuk menjadi hakim Di Babylon Maka dia lulus Untuk menjadi hakim Si Harut dan Marut Nah Pada satu hari Ada seorang wanita cantik Berperkara Di pengadilan Yang tempat dia bekerja Akhirnya Wanita itu digodanya Dan terjadilah Perselingkuhan Nah Asal jadi perselingkuhan Oleh Raja negara Babylon Dia dihukum Dan juga Oleh Tuhan Oleh Allah Dia dihukum Lalu Dia minta ampun Kepada Ampunkanlah aku Ya Allah Kami telah bersalah Ya Walaupun diampunkan Tapi engkau harus Menjalani hukuman Hukuman dipilih Boleh hukuman duniawi Boleh Hukum dunia Mana yang dipilih Dipilihnya lah Hukum duniawi Dimana kakinya digantungkan ke atas Kepalanya ke bawah Di atas Danau Babylon Dia merasakan haus Tapi dia tidak bisa minum Kecuali waktu hari hujan Dia minum air hujan Sehingga orang yang Ketika dia tergantung itu tadi Banyak rahasia-rahasia Yang bisa diketahui Banyak rahasia Yang diketahui Oleh Harut dan Marut Dan rahasia itu Sebahagian oleh Orang-orang tertentu Yang Bersemedi Di dekat Danau da Babylon Itu bisa berkomunikasi Dan memampangkannya Untuk ilmu sihir Jadi asal-muasalnya Ilmu sihir disitu Adalah dari Harut dan Marut Dan sekarang Harut dan Marut itu Dalam bahasa Indonesia Menjadi carut-marut Menjadi carut-marut Artinya hal yang Tidak karu-karuan Nah Jadi bahasa Indonesia Carut-marut itu Besal dari kata Harut-marut Nama dua malekat Yang akhirnya Dia menjadi Tidak karuan Sampai dihukum Mendapat sengsara Dia memilih hukuman duniawi Nah Jadi oleh Christian Pryn Itu katanya Tuhannya Muhammad Itu yang mengirim Dua malekat itu Untuk black magic Jadi Tuhan Macam apa Tuhan Muhammad Itu kok Mengajarkan ilmu sihir Katanya Nah Nah Jadi Bapak Ibu Saudara sekian Christian Pryn Yang paling bodoh Dan goblok Perlu saya Sampaikan Bahwa Tanpa adanya Harut dan Marut Ilmu sihir Sudah ada juga Di bumi ini Sebelum adanya Adam dan Hawa Di bumi ini juga Sudah ada Jurang Sudah ada Gunung Sudah ada Lembah Sudah ada Laut Sudah ada Samudera Cuma bagaimana Lagi manusia Menyikapinya Bagaimana Menyikapi Apakah akan Terjun ke lembah Apakah Mennaik Di puncak gunung Yang ada laharnya Atau pergi ke pantai Untuk istirahat Menikmati Suasana yang indah Atau untuk Bunuh diri Di pantai yang curang Nah Itu Tergantung kepada kita Nah Seperti itu Itulah ilmu sihir Ilmu sihir Ada Sudah ada Semenjak dunia ini Terkembang Ada Ada yang dihajarkan Oleh Harut Marut Dan ada yang Diajarkan oleh Jin Dan Makhluk-makhluk Makhluk-makhluk Lainnya Yang mengajarkan Ilmu sihir itu Nah Kesimpulannya Allah menurunkan Agama Allah menurunkan Nabi Untuk Mengajarkan Bagaimana Bersikap Menghadapi Sihir Memang sudah ada Ibarat Lembah Memang sudah ada Gunung-gunung Meletus yang sudah ada Bagaimana Menyikapinya Lautan bergelombang Sudah ada Apa salahnya Tuhan Menciptakan Laut tanpa Gelombang Sehingga tidak ada Kapal yang akan Karam Nah Itu diajarkan Oleh nabi-nabi Bagaimana kita Menyikapi Bagaimana Menaklukkan Lautan yang Bergelombang itu Karena Gelombang itu Tidak bisa Dihindari Itu sudah Ketetapan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Dia sudah Merupakan Ketetapan Kita tidak Bisa mengubahnya Maka Yang penting Bagi kita Bagaimana Kita bersikap Sikap kita Bagaimana Sebagai orang Yang beriman Nah Inilah Diajarkan oleh Nabi-Nabi Kalau Nabi Muhammad Mengatakan Disebutkan Beliau Di dalam Surah Al-Ahzab Ayat 21 Pada diri Muhammad Itulah Contoh Teladan yang Baik Bagi orang Yang beriman Kepada Allah Dan Percaya Akan Adanya Hari Akhirat Dan Mereka Akan Banyak Banyak Mengingat Allah Zikran Kathira Dengan Zikirnya Yang Banyak Nah Jadi Bapak Ibu Saudara Sekirat Dan Serta Christian Prin Jadi Christian Prin Anda Tidak Berakhlak Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada dasarnya Memang Allah Yang menciptakan Iblis Allah Menciptakan Raka Allah Menciptakan Jurang Allah Menciptakan Racun Allah Menciptakan Penyakit Penyakit-penyakit Allah Nah Cuma Bagi kita Bagaimana Menyikapi Itu Ada Penyakit Padahal Kalau Allah Mau Bisa saja Tidak ada Penyakit Lautan Tidak ada Yang bergelombang Manusia Tidak ada Tantangan Lurus-lurus Saja Bisa Tapi Takdir Allah Tidak ada Bikian Allah Menetapkan Takdirnya Sudah ada Tinggal manusia Mempelajari Ada Takdir Yang sudah Disebutkan Di dalam Al-Quran Tertulis Tinggal kita Mempelajari Dan mengimani Ada pula Takdir Yang sudah Ditetapkan Allah Tidak Tertulis Tapi Manusia Mengetahuinya Dari Belajar Dari Hasil Uji Coba Trial And Error Nah Begitu Manusia Mempelajarinya Nah Bagaimana Manusia Menyikapinya Mumpamanya Gravitasi Akibat Gravitasi Bumi Manusia Melompat Ke atas Akan jatuh Ke bawah Pesawat Yang tidak Imbang Mesinnya Yang tidak Kuat Akan jatuh Ke bawah Kenapa Begitu Ya begitulah Takdir Dari Allah Cuma Bagaimana Manusia Menyikapinya Bagaimana Pesawatnya Agar tidak Ada rusak Di Servis Dahulu Sebelum Berangkat Kalau tidak Akan mengalami Kecelakaan Nah Itu sudah Takdir Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Yang penting Adalah Kita Menyikapinya Jadi Kristen Green Ini Dia Buruk-buruk Sangka Kepada Allah Dia Menginginkan Yang baik-baik Saja Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Tapi sedang Mumpir Sudah di Separuh jalan Separuh jalan Sudah di Minas ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Maaf Bapak Ibu Sudah-sudah Sekalian Tadi Ada gangguan Sedikit Ada yang Menelpon Kita Lanjutkan Apa Kritik Kristian Print Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Yang kedua Kritik Dari Kristian Print Katanya Nabi Muhammad Itu Gila Kerana Isterinya Banyak Nah Pertanyaan Kepada Kristian Print Yang beragama Kristen Atau Nasorani Mana Yang Banyak Jumlah Istri Nabi Muhammad Dengan Istri Solomo Istri Nabi Sulaiman Mana Yang Banyak Istri Nabi Muhammad Daripada Istri King David Nabi Daud Nabi Daud Seratus Orang Istrinya Nabi Sulaiman Atau Solomo Seribu Orang Istrinya Nah 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 Yang disebut Dengan Tituratus Radinah Ada 700 Istrinya Di kalangan Bangsawan Ada 300 Dari kalangan Manusia Biasa Bahkan Ada Pula Gundi Katanya Nah Jadi Kalau Ingin Dibandingkan Coba Bandingkanlah Dengan Nabi Daud Dengan Nabi Sulaiman A.S Tambahan Pula Kristian Prid Coba Bandingkan Pula Keadaan Nabi Muhammad Yang Waktu itu Di Mekah Selalu Dilanda Perang Antarsuku Perang Dengan Bermacam-macam Bentuknya Antar Negara Antardaerah Nah Sehingga Banyak Wanita-wanita Memohon Perlindungan Kepada Raja Nah Begitu Juga Zaman Nabi Daud Zaman Solomo Nabi Sulaiman Banyak Wanita-wanita Mohon Perlindungan Kepada Nabi Sulaiman Nah Nabi Sulaiman Ini Istrinya Seribu Nabi Muhammad Istrinya Sembilan Ada Yang mengatakan Istrinya Sebelas Nanti Kita cek Lagi Tapi Alangkah Sedikitnya Nah Jadi Karena Situasinya Kalau kita Lihat Hey Christian Print Kalau kita Lihat Itu di Afganistan Itu jumlah Laki-laki Berbandingan Dengan wanita Itu satu Berbanding Tujuh Idealnya Satu laki-laki Menikah Dengan Tujuh Orang Wanita Di Afganistan Tapi bukan Semua tempat Di tempat-tempat Kebanyakan Nah Begitulah Tapi Islam Membolehkan Empat Itu pun Kalau dia Mampu Masya Allah Itulah Solusi Nah Sekarang Di Eropa Di Amerika Jumlah Wanita Itu Berlebih Empat Juta Orang Satu Laki-laki Kalau hanya Mengambil Satu Perempuan Berjumlah Empat Juta Orang Itu Menganggur Itulah Yang suka Duduk-duduk Di pinggir Jalan Mengganggu Suami Orang Istilah Orang Jakarta Godain Kita Enggak Belum Belum Ya Aku ragu Bismillah 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 Belum Belum Tempat Rehmin Baik 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 Ada Gangguan Kecil Kita Lanjutkan Sedikit Tentang Poligami Jadi Saya Sebelum Membaca Pola Pikir Kristen Prins Saya Menyangka Dia Hebat Sehebat Zakir Naik Atau Sehebat Ahmad Dedan Rupanya Yang Dibicarakannya Sangat Sepile Sepile Kecil Kecil Sekali Masalah Harud Dan Marud Masalah Poligami Selomo Poligami Nabi Muhammad Yang Mendasarlah Sedikit Karena Anda Kelibar Dunia Anda Kristen Prins Akan Ditonton Seluruh Dunia Kalau Anda Mengungkapkan Hal Yang Kecil Kecil Itu Malu Same On You Same On You Christian Friend Same On You Memalukan Hal Yang Kecil Seperti Itu Anda Bahas Anda Sudah Kelibar Dunia Saya Berharap Adalah Mendapatkan Masukan Yang Besar Yang Hebat Dari Christian Friend Karena Datingkat Dunia Itu Tahunya Kelas Tingkat Anak SD Tingkat Yang Kecil Masalah Peligami Nabi Muhammad Dibandingkan Dengan Peligami Solomo Itu kan Hal Hal Yang Kecil Coba Hal Hal Yang Global Yang Besar Tentang Zaman Glacial Tentang Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Teknologi Raksasa Hal Yang Besar Besar Tentang Pemanasan Global Tentang Musnahnya Dunia Oleh Banyaknya Meteor Hal Yang Besar Penemuan NASA Penemuan Yang Bersifat Internasional Tapi Tahu 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 Kecil Sekali Yang Dibahas Oh Masa Allah Christian Prince Same On You Nah Saya Kira Anda Akan Membahas Tentang Nuklir Dasar Dasar Tentang Ilmu Nuklir Di Dalam Bible Dasar Dasar Tentang Ilmu Nuklir Di Dalam Al-Quran Tentang Teori Relativitas Einstein Bagaimana Menurut Al-Quran Itu Baru Besar Otak Anda Akan Saya Hargai Christian Prince Kalau Tentang Teori Relativitas Einstein Itu Yang Anda Bahas Ini Tidak Tentang Kenapa Selomo Banyak Istrinya Muhammad Banyak Istrinya Lebih Banyak Istrinya Selomo Ken David Dibandingkan Muhammad Itu Kecil Masalah Sepele Kok Itu Jadi Pemikiran Anda Memalukan Sekali Masalah Malaikat Yang Turun Ke Dunia Yang Dihukum Karena Kesalahannya Lalu Digantung Kakinya Ke Atas Lalu Dia Mengajarkan Ilmu Sihir Anda Berkesimpulan Tuhan Mengirim Malaikat Ke Dunia Untuk Mengajarkan Ilmu Sihir Aduh 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 Christian Print Kecil Betulah Pemikiranmu Christian Print Nah Saya Menginginkan Pemikiran Anda Itu Bagaimana Menggali Dari Kitab Suci Anda Kitab Suci Kami Ini Pengganti Gas Pengganti Minyak Nanti Solar Energy Nah Atau Solar Energy Bisa Disimpan Itu Yang Penting Christian Print Lalu Manusia Berdoa Ya Allah Alangkah Besarnya Berkah Yang Kau Berikan Cahaya Matahari Dapat Disimpan Dapat Dimanfaatkan Oleh Orang Di Kutub Utara Yang Tidak Perlu Lagi Membakar Batu Bara Tapi Hanya Membuka Tabung Simpanan Solar Energy Ya Allah Memalukan Christian Print Nah Itu Tadi Itu Masalah Christian Print Yang berkaitan Dengan Poligami Dan Kemudian Christian Print Juga Mempersoalkan Tentang Batu Hitam Hajral Aswad Nah Batu Hitam Yang ada Di Samping Kaabah Iya Iya Saya Akan Berikan Poem Saya Akan Berikan Pantun Atau Sair Dalam Bahasa Indonesia Batu Hitam Itu Tidaklah Disembah Hanya Tempat Penyatuan Arah Agar Mudah Dalam Beribadah Umat Tidak Terpecah Belah Nah Jadi Apakah Itu Hajral Aswad Batu Kaabah Itu Hanya Tempat Penyatuan Arah Agar Umat Tidak Terpecah Belah Agar Bunda Bersatu Arah Di Dalam Beribadah Tidak Saling Salah Menyalah Nah Begitu Kristen Prince Yang kecil-kecil Seperti itu Kok jadi Perhatian Anda Kok yang Besar-besar Tidak Jadi Perhatian Waduh Malu Sudah Sudah bertahun-tahun Saya penasaran Ingin tahu Kok hebat Sekalilah Kristen Prince Yang sudah Merupakan Kelibar Dunia Sekalibar Ahmad Didat Sekalibar Zakir Naik Mari Saya simak Poin-poin Apa saja Yang dibicarakan Oleh Kristen Prince Eh Tau-tau Masalah Peligami Masalah Mengajarkan Ilmu Sihir Waduh 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 Kecilnya Terbuang Rasanya Waktu saya Mendengarkan Itu Seharusnya Saya pergunakan Untuk Berbisnis Dapat untung Yang banyak Ini Berjam-jam Hanya Untuk Mendengarkan Kristen Prince Berbicara Hal Yang Kecil-kecil Anda Ini Keturunan Abu Lahab Anda Keturunan Abu Jahal Abu Jahal Begitu Dengan Nabi Muhammad Dia Bawa Bahan Kayu bakar Untuk Mengganggu Nabi Muhammad Eh Abu Lahab Kristen Print Tabbat Tabbat Yada Abi Lahab Wattab Ma Agna'an Humaluhu Wa Makasab Sayasla Naranzat Lahab Wamra'atuh Hamalat Al-Hatab Abu Lahab Abu Lahab Print Anda Dahulu Namanya Abu Lahab Setelah Lahir Kembali Anda Bernama Kristen Print Nah Dengki Hasat Terhadap Islam Mencerca Nabi Muhammad Itu Adalah Pekerjaan Abu Lahab Dan Abu Jahal Yang Anda Sekarang Merupakan Keturunannya Mengulangi Mengulangi Kembali Mengulang-ulang Mengulang-ulang Apa? Ungkapan Yang sudah Pernah Diungkapkan Oleh Abu Lahab Dan Abu Jahal Ini Mungkin Pertanda Bahwa Kiamat Sudah Dekat Karena Yang jahil-zahil Zaman dulu Sekarang Terulang Lagi Oleh Orang Yang sama Yang lahirnya Di Arab Saudi Cuma Tempatnya Kini Berbeda Dulu Hanya Lokal Kini Mendunia Itulah Dunia Kejahatan Yang Di Pelopor Oleh Christian Print Very Very Full Very Very Stupid Very Very Crazy Nah Padahal Dalam Kitab Kings Kings Eleven Verse Three Kings Eleven Verse Three Kitab Raja-Raja Pasal Sebelas Ayat Tiga Menyatakan Solomo Have Seven 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 hundred Wife Nah Solomo Mempunyai Tujuh ratus Isteri Poligami Nabi Muhammad Hanya Sebelas Orang Isteri Itu pun Janda-janda Tua Hanya Hanya Satu Yang Gadis Yaitu Aisyah Nah Dia Menyelamatkan Orang Masya Allah Oh Kalau Gitu Nabi Muhammad Itu ada Napsunya Wajar Manusia Itu punya Awan Napsu Wajar Selagi Disalurkan Kepada Yang Baik Jangan Seperti Christian Print Istrinya Satu Tapi Penyalurannya Mungkin Tujuh Belas Kenapa Karena Anda itu Berada di Eropa Dunia Yang Bebas Bebas Saja Tidak ada Halangan Untuk Zina Tidak ada Halangan Untuk Bergaul Bebas Tapi Anda Mengakunya Satu Kalau Nabi Muhammad Istrinya Sebelas Seluruhnya Nyata Dipertanggung Jawabkan Dan Dilindungi Tidak Mencuri Curi Hei Christian Print Christian Print Anda Ini Otak Anda Harus Dicuci Kenapa Karena Orang Yang Suci Orang Yang Bagus Bersih Seperti Nabi Muhammad Anda Katakan Gila Anda Katakan Kotor Sebaliknya Sebetulnya Andalah Yang Kotor Andalah Yang Crazy Anda Itu Yang Very Very Full Stupid And Crazy Kenapa Karena Anda Membela Pergaulan Bebas Dan Meng Redam Atau Mencerca Itu Poligami Padahal Poligami itu Tujuannya Untuk Membela Nasib Kaum Wanita Yang Terlantar Tapi Anda Tuduhkan Bahwa Poligami itu Segedar Pelempiasan Padahal Nabi-Nabi itu Suci Nabi Muhammad Punya Istri Sebelas Dia orang-orang Suci Orang-orang Pembela Nabi Daud Punya Istri 100 Sebetulnya Dia melindungi Juga Solomo Nabi Sulaiman Mempunyai 700 Istri Karena Umurnya Panjang Nah Oh ya Seribu 700 Itu Istrinya Dari Kalangan Bangsawan 300 Di kalangan Manusia Biasa Jadi Disebut 700 Istri Di Kalangan Bangsawan Itu Karena Beliau Umurnya Panjang Tenaganya Kuat Orangnya Kaya Raya Nah Jadi Kalau Mau Poligami Itu Saratnya Punya Kekuasaan Dulu Punya Kekayaan Punya Melindungi Baru Kalau Tidak Surat An-Nisa Ayat 3 Dalam Al-Quran Dikatakan Wah Wain Keptum Alla Ta'adilu Fawah Hidah Jika Kamu Tidak Bisa Berlaku Adil Cukup Satu Nah Tapi Ayat Itu Tidak Ada Batasannya Pada Solomo Nabi Sulaiman Tidak Ada Batasannya Pada King David Nabi Daud Ada Batasan Pada Nabi Muhammad Paling Banyak Empat Walaupun Kamu Kaya Empat Nah Tapi Ada Raja-Raja Muslim Di Afrika Istrinya Sampai Sepuluh Nah Setelah Saya Tanyakan Kenapa Istrinya Sampai Sepuluh Kata Tidak Istri Saya Hanya Empat Tadi Yang Sepuluh Yang Enam Lagi Itu Bukan Istri Itu Apa Itulah Yang Disebut Dengan Milk Yamin Apa Itu Milk Yamin Itu Adalah Kalau Dulu Namanya Hamba Sahaya Sekarang Tidak Namanya Hamba Saya Pembantu Rumah Tangga Yang Dijadikannya Sebagai Istrinya Jadi Yang Betul Istrinya Itu Adalah Empat Yang Enam Lagi Itu Adalah Milk Yamin Budak Yang Dimiliki Istilah Dahulu Sekarang Walaupun Disebut Milk Yamin Juga Tapi Dia Di Atas Daripada Budak Artinya Punya Juga Kemerdekaan Nah Coba Analisis Seperti Itu Itu Terjadi Pada Raja-Raja Afrika Yang Muslim Dan Raja-Daja Padalaman Yang Tidak Muslim Bud Banyak Juga Istrinya Lihatlah Di Papua Afrika-Afrika Yang Tidak Masuk Dawah Islam Kesana 18 Istrinya Nah Nah Jadi Christian Christian Prin Coba Anda Renungkan Lagi Coba Anda Perbandingkan Secara Dewasa Secara Sehat Dan Anda Menjadi Orang-orang Yang Berwibawa Untuk Tingkat Dunia Jangan Untuk Tingkat Elementary School Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Kita Cukupkan Dahulu Nanti Kita Sambung Lagi Terima Kasih Ya